Negara Indonesia ini sekarang tidak bisa atau tidak pernah melakukan Sebuah strategi diplomasi untuk mendorong terbentuknya dua negara Atau two state nation di Israel, Palestina Nah, walaupun waktu itu Pak Ali Alata sudah mendorongnya Jadi sebuah perjanjian Tetapi kan perjanjian adalah perjanjian, realisasinya beda lagi Nah, ini yang tidak pernah terlaksana Sayangnya hal itu pun tidak pernah menjadi belit kebijakan luar negeri kita Kebijakan luar negeri kita ini belitnya adalah keberpihakan, titik Tidak pernah ada usaha Beda dengan usaha kita misalnya di Asia Tenggara Beda dengan usaha kita misalnya di WTO Ataupun di hubungan-hubungan multilateral lain gitu Apakah ini artinya bahwa Indonesia khawatir Pertimbangan dari Tehkoni tadi yang mengatakan Nanti bisa backfire terhadap isu Papua Seharusnya sih tidak Karena isu Papua sudah final Tidak ada satupun negara yang tidak mengakui Kedaulatan Indonesia atas Papua Di PBB pun Kehadiran Benny Wenda memperjuangkan kemerdekaan West Papua Kan tidak pernah terjadi Selalu bisa ditangka rame-rame Gak mungkin kita bisa menangkal sendiri Tanpa ada penangkalan dari negara-negara lain Nah untuk itu sebetulnya Kita tidak perlu ragu-ragu Untuk mengerahkan segala daya upaya diplomatis Untuk menjadikan Palestina sebagai Anggota PBB Sehingga kita bisa Membuka perwakilan kita di Israel Itu penting sekali Karena kalau kita sekarang Udah buka aja dulu Urusan Palestina belakangan Hati-hati Ini bisa menimbulkan Sebuah presiden politik yang sangat buruk Karena artinya Ada pembengkokan makna Dari kalimat pembukaan Hubungan di Bermati 1945 Nah ini secara politik seperti itu Jadi memang Secara logis sih Kita tidak akan bisa membantah Argumen dari Tehkoni Dan para pendukungnya Tetapi Secara ideologis Kita mesti sangat hati-hati Bersikap dengan masalah ini Mesti ada Hitung-hitungan yang sangat jelas Dan Harus diusahakan Sedemikian rupa Sehingga Isu ini Tidak menjadi Pemecah belah di internal Secara Secara Pragmatis Begini Secara pragmatis Saya Mungkin Tidak akan pernah Memasalahkan Israel dan Palestina Apabila Masalah dalam Negeri kita Tidak selesai Artinya Kita akan lebih Mementingkan Persatuan Republik Indonesia Daripada Ngeributin Israel-Palestina Nah Hal ini Pemikiran yang sangat Pragmatis Itu sebabnya Apabila Tujuan kita Menjaga Persatuan Indonesia Baik itu Untuk isu Papua Maupun Isu Lainnya Keberlanjutan Dari Pilkada 2017 Tentang Kelompok Nasionalis Islami Dan Nasionalis Kalau Memang Kita mau Terbuka Bahwa Kelompok Nasionalis Sekarang Terpecah Dua Ada yang Pro-Islam Ada yang Condong Keislamannya Ada yang Tidak Keislaman Untuk Mencegah Lagi Perpecahan Seperti itu Maka Semuanya Satukan Sikap Samakan Dengan Pemerintah Yaitu Sikap Normatif Mendukung Palestina Tidak Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Selesai Gak perlu Ada lagi Perpecahan Perpecahan Di dalam Negeri Yang penting Sikapnya Fatsun Satu aja Toh Kalaupun Kita desak Terus Sampai Sekarang Terlalu Besar Efor Dari Pemerintah Untuk Kemudian Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dan Mengusahakan Two State Nation Di Yerusalem Atau Di Palestina Dan di Israel Gitu Kira-kira 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 Ayam Kira-kira Diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk Kayaknya Terima kasih. Terima kasih.